mungkin ini hatinya udah turun sih tapi kita sedikit flashback lagi ketekkan disini kalian aku mau coba red opening ya red intro dari game game Tekken sebelumnya sebenarnya aku mau bikin ini sih sebelum Tekken 8 tapi sayangnya lagi ada halangan jadinya mungkin kita sekarang coba kita flashback dan mungkin sedikit rating ya jadinya beberapa evolusi grafik evolusi musik evolusi pengarahan dari sebuah opening di fighting game khususnya Tekken karena memang dari dulu Tekken memang selalu menghadirkan opening mereka ya tiap kali mereka ada gamenya gitu malah jadinya mungkin kita langsung aja dari Tekken 1 baik dari versi arcade lalu masuk ke versi home console Oke masuk untuk Tekken 1 ya babangkazuya Tekken 1 AC untuk versi arcade jadinya memang masih sangat sederhana sekali ya aku rasa aku kasihnya ini basicnya 5 deh 5 karena memang masih standar banget Oke langsung kita masuk ke versi PS1 nya ya berarti intronya ini ini Tekken PS1 Tekken 1 ya oke lau julie lau ya terdia julie misal misal Nina Oh masih grafik poligon banget guys ini beberapa karakter-karakter-karakter base-nya ya belum di-onlock apa yang bukan karakter unlock ww kazuya tekan 1 PS1 masih standar yang menunjukkan beberapa karakter-karakter khusus ya yang ada disitu 7 dari 10 kayaknya 7 ya atau enggak enggak 6 masih 6 karena emang belum begitu heboh masih biasa aja sebenarnya jadinya 6 dari 10 kita masuk ke Tekken 2 versi arcade dulu Aduh Pak Hei Haji Hei Haji mungkin kita lanjut ke Tekken 2 versi home console versi PS1 oke versi PS1 ya by the way terima kasih buat para youtuber yang udah bikin versi AI Enhanced nya ya oke Paul lagi kali ini musiknya lebih better lah lumayan lah oke musiknya enak Jun Kazama lewulong pertama kali juga muncul di sini ya Oh ini masih misal terus ini ada Nina William ya ya pamer render rambut sih ya Marsha Lau oke Jack 2 AC oke oke ini King yang mabu-mabuan oke oke ditemui sama Armor King lagi dan kazuya sudah jadi pemenuisi Masaibatsu ya oke karakter-karakternya pada muncul lagi di sini ini yang sedikit pertanyaan dulu ada Angel AC Tekken 2 oke Tekken 2 aku bilangnya sih better dari Tekken 1 it's Tekken 1 but better jadinya aku kasihnya 7 dari 10 ya teman-teman jadinya memang apa banyak peningkatan dan juga karena kita mendapatkan banyak ada beberapa karakter baru ya yang diubah terus posisinya sekarang protagonisi adalah Yahachi bukan kazuya jadinya dulu memang sedikit cukup unik waktu itu malahan kita lanjut ke Tekken 3 yang mengubah segalanya dan juga adalah game fighting pertama kuya kita langsung aja teman-teman kita nostalgia dengan Tekken 3 disini let's go versi arcade dulu ayo cun kazuya anggapannya udah mati ya mereka wajud Jin masih tampan banget gila disini temen-temen oke itu intro Tekken 3 versi arcade 5 dari 10 juga karena memang dulu belum inilah belum sesuatu yang ini banget jadinya memang aku kasihnya 5 dari 10 karena standar standar buat arcade lanjut ke Tekken 3 versi home game konsol ya let's go guys opening ikonik ini enggak perlu ditanya lagi lah harusnya siap-siap gas ini bakal headbanger banget ini ngasih oke oh ini forest law pertama kali ya diperkenalkan banyak generasi baru soalnya disini oke ini King yang baru juga King yang pertama dibunuh Ogre ya Pak Jawa diletak sama Armor King asik aduh Xiaoyu Bro my first waifu ding oh iya ini nah masuk kairoslip ya oh iya oke supercop kita lewulong dan oke Yochimitsu going predator hehehe asik nah ya huo orang main main bro Eddie Gordo jelas oke Tekken 3 ya 9 dari 10 nggak sih 9 dari 10 nggak sih 9 dari 10 lah ya kali guys ya udah musim ikonik terus ya memang ada banyak generasi baru ya jadinya Marshal digantikan Forest Kazuya dan Jun digantikan Jin Wang Jinre digantikan sama si Xiaoyu banyak banget sih dan ya ini juga salah satu adalah pamer grafis lah malah jadi kan dulu kan Tekken 3 sehingga sama virtual fighter dan ya karena Tekken 3 maksudnya PS1 dan virtual fighter maksudnya Dreamcast doang jadinya pada akhirnya yang menang Tekken karena populer malahan dan memang openingnya juga banger banget sih eits tapi masih ada satu lagi guys ya ini lebih ke sejenis pamer visual sebenarnya kita juga masukin kesini ya guys yaitu atraknya Tekken 3 let's go asik pamer motion capture ini by the way mereka keliatan banget soal di atraknya pamer gerakan mereka ini pamer mereka bisa sampai seberapa jalan animasinya asik ini ingin game lho by the way n n n aset wuast hai 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 gede Hai 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 Tekan 3 Oke emang nggak sebagus yang opening home-nya tapi aku kasihnya adalah 7 dari 10 ya teman-teman itu karena sebenarnya itu adalah lebih ke pamer visual sama gerakan animasi mereka malahan jadinya saing-saingan lah dulu pokoknya game fighting ini pokoknya yang kami di 3D dulu ya filter factor sama Tekken dan ini pamer-pameran dan ya inilah guys ya keunggulan Tekken 3 dulu malahan oke 7 dari 10 Oke kita lanjut ke Tekken 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 versi arcade ya teman-teman di sini let's go jadinya ya masuk ke jaman PS2 tapi di sini sebenarnya masih versi arcade jadinya memang masih banyak poligonnya sih kita lihat intro Tekken Tek versi arcade dulu ya Oke let's go Oke lumayan ini masih ngambil ini belum masuk PS2 ya masih versi arcade ini tapi musiknya udah bagus sih Oh ya so Tekken Tek 177 doang karena standar-standar banget sih ya isi karena memang isinya kompilasi masih karakter dari Tekken sebelumnya dan ya memang standar memang seru sih tapi memang kurang masih kurang ikonik jadinya aku kasihnya 7 dari 10 Oke kita masuk ke versi Tekken Tek turnamen versi PS2 ya versi home konsolnya oke musik ikonik Tekken Tek 2 uh waduh masuk jaman PS2 ya visual udah bagus visualnya udah bagus kok malahan untuk pre-render ya amin Brian Fiori karakter unlockable di Tekken 3 dulu oke Jun Kazama lah nge-state second-lapan itu guys kayak nggak asing ya eh 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 uh Uho Kazuyadevil Tekken Tek turnamen hai 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 Lapan dari 10 kayaknya dari aku ya 8-10 untuk Tekken Tek turnamen intro PS2 nya teman-teman memang nggak begitu lama nggak begitu singkat juga jadinya ya-ya seperti gitu kan teman-teman jadinya ya memang karakter nggak ada banyak karakter baru juga cuma memang sedikit pamer grafik malahan dan ngomong soal pamer grafik mereka juga punya video demonstrasi video demo gitu malahan yang sedikit menyampaikan visual-visual mereka buat versi PS2 nya ini ya mungkin kita langsung aja lihat di sini oke oh ya pada awan yang ambil versi HD Edition ya jadi udah udah dibagusin tapi ya kurang lebih grafiknya sama lah harusnya Oke lebih bagus kan malahan dibagusin lah di versi PS2 nya pada ini ngambil dari aset PS1 loh Wow my god Xiaoyu udah better lah dia di sini Oh wajahnya ke bajanya gerak jadinya seru banget gitu loh Waseh banyak-banyak animasi wajah 6 dada 10 ya memang enggak seramai demonstrasi yang dulu di PS1 Teken 3 tapi ya sedangnya ada peningkatan lah dulu soalnya ini ya buat pamer pamer grafik malahan ya 6 dari 10 kita lanjut ke Teken 4 mungkin ya Teken 4 yang sebenarnya agak sedikit kontroversi juga sih dulu tapi ya kita lihat dulu aja teman-teman btw ini aku ngambil versi PS2 nya langsung karena hampir sama sebenarnya apa intro dari arcade sama PS2 nya jadinya mungkin ya nggak perlu dipisah-pisah lagi kita langsung ke bagian versi PS2 dari Teken 4 ini ya oke masuk Teken 4 guys di PS2 mereka bikin adegan ulang lempar ke gunung lempar dari gunungnya nih HHC nya 20 tahun kemudian timeskip ya oke timeskip dari Teken 2 sebenarnya oke oke Steve pertama kali muncul di Teken 4 ya oh iya Christy Christy disini disini menggantikan edi by the way tukar 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 posisilah tukar karakter aset yang sama tapi karakternya beda oh iya Marduk juga pertama kali disini ya guys jadinya bloodline kurang yang Canon lah jangan percetekan bloodline guys yang di Netflix Marduk pertama kali muncul di sini oh dan ini dia animasi pertarungan yang masih kaku ya asik asik steve wow animasi wajahnya agak berubah ya kayaknya engine nya berubah sih hai 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 ada suara jet nggak tuh oke Teken 4 ya sebenarnya ini memang enggak begitu banyak sih ini lebih ke cover story yang baru untuk Teken 4 dan cuma ditunjukkan tiga karakter baru disini ya yaitu Steve Christy Montero dan juga Marduk dan ya emang enggak begitu heboh-heboh banget jadinya komunikasinya mohon maaf sih ya enam sih enam dari 10 karena biasa aja dan sedikit diperparah dengan adegan animasi pertarungan yang masih kayak kaku banget lah malah ini agak sedikit kontroversial ya buat Tekken 4 Tekken 4 ini memang agak sedikit bermasalah dulu malah dengan gameplaynya yang banyak radikal banget dan hampir membuat Tekken Tekken series tuh hampir berhenti ya tapi mari kita lanjut ke Tekken 5 yang kembali mengubah segalanya teman-teman jadinya evolusi di PS2 untuk Tekken adalah berada di Tekken 5 langsung aja kita masuk ke Tekken 5 langsung versi PS2 karena versi arcade sama versi PS2 nya kurang lebih mirip untuk intronya ya teman-teman let's go oke langsung Tekken 5 sudah tahu lah ya teman-teman bujang-bojang nostalgia menyerangkah jelas lah ya kita mulai dari intro ini setelah benar-benar ending dari Tekken 4 ya ketika kita udah kabur dari apa quill jenis 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 dojo-nya Hey Hachi kabur Oh oke robot Jack menyerang ini yang langsung evolve apa di evolusikan ke sini gila langsung di lampiaskan ke animasi disini yang tadinya tekan empat ya gitu terus di tekan lima uh gila banget pokoknya sabar guys sabar 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 oke oke oh 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 ini dia guys AC tiba-tiba pamer banget sih Teken Teken pokoknya berjaya dulu lah Teken di PS2 dulu lah ini dia guys baru masuk ke sini Wah sparking Oh licaulan baik dosan kembali Bruce kembali Roger balik oh 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 Terima kasih telah menonton Oke, that's Tekken 5 ya 10 dari 10 lah Oh, 10 dari 10 guys Bukan karena nostalgia, bukan karena bias Karena memang epic Karena memang epic Udah intronya gitu guys ya Pelan biasa dari Tekken 4 sebelumnya Sekarang dibagusi di Tekken 5 Terus karakter-karakternya juga di Highlight semua jadi sini Ditambah memang beberapa karakter baru kayak Asuka Kazama, Feng Wei Sama Raven dah ya, sama Raven juga Akhirnya semua karakter ke Highlight Gak ada yang disiasiakan jadinya ya Ini adalah opening sempurna lah buat Tekken 5 Ya, jenis semuanya karakter ke cover Bahkan sampai MC-nya kita ya Meskipun dalam bentuk mode Devil Jin Tapi yaudah, keren banget man Musiknya keren, animasi keren Karakter semua ke Highlight Udah, 10 dari 10 10 out of 10 guys ya Sayangnya Ketika masuk ke update selanjutnya Dark Resurrection Inilah yang terjadi guys ya Tekken 5 Dark Resurrection Oke Oke Oh iya, Lily pertama kali muncul disini ya Dragunov juga Oh iya, Lily pertama kali muncul disini ya 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 dah terus reaksion online 7 dari 10 ya kurang epic aku bilangnya kurang epic saja nggak sebagus Teken lima layar kurang epic karakter ya memang karakternya enggak bisa highlight ya cuma dua karakter baru sini ya Lily sama Sergei Dragunov sisanya ya gini dan ya kemuncul kebaikan dan kebangkitan Heihachi disini so memang agak kurang epic sebenarnya Oke mungkin kita lanjut ke Tekken 6 ya teman-teman masuk ke PS3 aku enggak mau komentar banyak karena ini sekitar update-nya doang update-nya Tekken 5 doang sebenarnya lanjut ke Tekken 6 here we go Tekken 6 ini guys tiba-tiba jadi film perang jadi film perang guys Oh ya Jin udah udah mengalahkan Jinpachi ya dan udah jadi si omisi masaibatsu ini baru mulai langsung perang guys Oh ya Miguel Rojo adiknya meninggal di sini gara-gara Jin yang tiba-tiba perang lalu ada Zafina let's go Zafina pertama kali diperkenalkan di sini ya Oh ya Leo juga belum ada misalnya Hai 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 ada lagi ya Bob Bob juga balik eh eh buat pertama kali disini juga deng Bob pertama kali muncul di sini jadinya 4 karakter baru ya buat Tekken 6 Oh udah banyak banget loh malahan mau dihitung berapa dah Ria Lady balik Asuka juga balik Pamer visual sih Masuk PS3 kan ini Tapi masih kerasa juga sih Aset PS2 yang dipindahkan ke PS3 Cuma memang udah bagus sih Jujur Oh jangan lupakan Kazuya boss Berlagak pahlawan Yang ingin mengalahkan misi Masai Batsu Lewat sir cooperation Film perang guys Literal ini film perang Cocoknya jadi intronya Kalau Dutti aja gak sih Intro ini COD aja Sekalian ini Asik And here we go Azazel Tekken 6 Hmm Agak kelamaan sih 7 mungkin Mungkin 7 7 dari 10 sih Sebenarnya memang keliatan banget sih Yang di hire dari intro ini adalah Karakter baru Dan mungkin story garis besarnya Terus ada final bossnya Siapa disini Jadinya Memang Gak kayak Tekken 5 ya Menghidupkan semua karakternya Yang beberapa Meskipun cuma beberapa detik Ini keliatan banget sih Memang mau Menunjukin ini Karakter baru kita Yang ada di Tekken 6 ini Itu aja Jadinya ya memang Gak begitu berkesan Jadinya aku kasihnya Ya 7 dari 10 sih Selanjutnya kita Langsung ke versi update-nya ya Yang Bloodland Rebellion Rebellion disini Versi update-nya Sebenarnya Ini sebenarnya juga versi update-nya Tapi Di upgrade buat versi PS1-nya Langsung aja ya Versi Bloodland Rebellion Antara pangamer grafik Free Render Wasif Oke Epic sih Mayan Slow motion 1 Oh iya Ini karakter baru Diperkenalkan juga ya Si Lars Alexanderson Mereka baru muncul Di update-nya Tekken 6 Jadinya bukan pas Tekken 6 Vanilla Enggak Ya Grafik PS3 ya guys Ini grafik PS3 By the way Terus ada Alisa Boskonovic Cuma ya Pamer 2 karakter doang Habis itu ya Sisanya Berantem nih 2 bapak anak ini lagi AC Wah Rip motor guys Mahal loh itu Berapa triliun itu motor Slow motion lagi Ya ampun Anime battle banget Sebenarnya ini Slow motion Slow motion Terus ya sama Jin ini malahan yang Penuh slow motion Belum jaman-jaman Zack Snyder juga sih Sebenarnya Ya 7 dari 10 Oke Kita langsung aja Menuju Tekken 6 Yang sebenarnya gamenya bagus Tapi Sayangnya Sedikit kurang Penjualannya Kalau bahas retrospektif Tidak mungkin Kita langsung aja ke intronya Tekken Tek 2 Ya Tegen Tek 2 Bersih arcade dulu Karena Bersih PS3 nya sama Arcade nya itu Berbeda jauh Beda banget intronya Tapi musiknya masih sama Dari Tekken Tek 1 Musiknya masih sama Slow motion lagi Ya ampun Oke Miguel Ngetek Beneran deh Oh iya ini aset HHC muda ya HHC mudanya Versi rambut hitamnya Yang kemudian Dipakai Tekken 7 Oh ini Joy C JC Si Apa Julia yang nyamar Wah penontonnya bersorak sih Tekken Tek Turnamen Oh iya Oh iya Beda lebih cakep disini ya Pas Tekken Tek ya Tekken Tek 2 Wuh pecah Ini nih Eh gila itu Keringatnya Ketara banget Gila Wuh Wuh Respek woman guys Tekken Tekken Tek 2 Jadinya aku masih bilang sih Masih ada identitasnya Dengan musik dari Tekken Tek 1 Ya teman-teman 8 dari 10 Mana aku kasihnya disini Lanjut ke versi PS3 nya ya Oh iya Tekken tak turnamen to Oh iya Jinpachi Masih sama The Deweer Ticantec ini non-canon ya Tapi intronya epic Oh Raven dan Kunimitsu Wah Eh Nina Cantik juga disini ya guys Pas bersih Ticantecnya ya Tiba-tiba True Ogre Masih musik Ticantec by the way Ticantec satu ya Lalu ada Angel Lihat ini guys Moment sinetron guys Sinetron ini Habis ini Habis ini Slow motion lagi Ticantec Ticantec turnamen 2 Oke Oke Nice Ticantec 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 Aku masih 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 unggulin Ticantec turnamen 2 Versi arcade malahan Ya seperti itu ya teman-teman 7,8 kayaknya Masih kurang Ticantec 2 versi arcade Aku masih di 8 Sedangkan versi PS3 nya Aku kasih 7,8 aja Selanjutnya mari kita masuk ke Tekken 7 ya teman-teman Gak usah dipertanyakan lagi Kita langsung aja Gas ke Tekken 7 Kita lihat intronya Versi arcade Update Fat Retribution Habis itu versi PS4 nya Ini bakal jadi intro panjang ini Tekken 7 guys Ini versi arcade ya Literally ngambil dari Campaign nya Story mode nya Tekken 7 Tapi jaman segitu belum ada story nya sih sebenarnya Conten story mode nya kan masuk PS4 Jadi anggapannya ini masih intro buat arcade lah Oke berantem guys Teren Teren Ya aku bilang musiknya menang sih Hit Hezedo ya Hit Hezedo nya Tekken 7 Tapi ya itu doang yang ngele plus nya Sisanya ya biasa aja Oh iya Boss nya Kazumi disini Oh iya Kazumi udah jadi arcade final boss ya Ken 7 Arcade version Masih epic cuma ya tujuh dari sepuluh tujuh dari sepuluh final plusnya cuma di versi lagunya doang hit hey shadow ya tujuh dari sepuluh ya kita lanjut ke versi update-nya at retribution yang sedikit nyimeng sebenarnya karena kita ada akuma tiba-tiba ini masih versi versi arcade ya update arcade-nya update retribution nggak habis pikir gue secara gue secara lah okelah ini anggapannya belum belum dianggap masuk story lah sebenarnya cuma buat intro buat promosi versi update-nya ini sebenarnya serius ooooh bawa-bawa Kasumi enggak tuh malah dimasukin ke story enggak tuh aslinya mah ini game besar lagi cuma buat gameplay doang enggak masukin ke story sebenarnya ini uh tapi animasinya keren sih oke tatsumaki iya bad retribution taikan 7 7 7 dari 10 ya teman-teman benang-benang ini sebuah kayak video trailer promosi sebenarnya tapi entah kenapa malah beneran dijadikan plot plot utama di Tekken 7 story modenya tapi aku bilang ini tujuh sih ya karena ini memang termasuk intro juga tapi versi update vertribusinya malahan mungkin kita bak langsung aja lanjut ke versi PS4 ya guys disini langsung aja gini guys ya versi PS4 gini guys ya hai 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 ah udah ngantuk guys bukan karena keseringan ya guys fitur ini intro ngantuk langsung aku bilang enggak tuh lihat aja sendiri guys Aduh kalau kalian sering skip-skip intro ya memang jelas ada alasannya kok enggak salah sih guys serius setiap kali open-open gamenya enggak pernah kita nyamain tonnya guys hai 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 ini siapa lagi selesai belum selesai astaga 4 menit sendiri ini videonya 4 sampai 3 menit loh ini 3 sampai 4 menit orang mana opening sampai 4 menit ini literally recap story guys udah musiknya gitu adanya narasi aduh 5 dari 10 guys ya intro ngantuk kok malah versi PS4 yang malah gitu ngantuk pak pak intro mana 3 menitan lebih guys ya gitu lah guys ya kekecewaan tapi saatnya kita masuk ke Tekan 8 saatnya kita masuk ke Tekan 8 guys ya sudah berubah ya guys ya masuk ke era baru kita menuju intro Tekan 8 oke ini dia guys ya Tekan 8 kalau sudah tahu sendiri lah ya ini ini nih ditonton dulu ya kita tonton dulu judulnya my last turn by the way selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!